. Hebohkan sepak bola dunia, FIFA harus ambil langkah tegas kepada Israel usai melontarkan gas air mata di Stadion Pertandingan Sepak Bola Rakyat Palestina. Konfederasi Sepak Bola Asia, buka suara terkait serangan pasukan Israel ke rakyat Palestina di sebuah laga sepak bola baru-baru ini. Peristiwa tersebut terjadi di laga final Piala Abu Amar antara Balata FC versus Jabal Al-Mukaber di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023, lalu. Kejadian itu dilaporkan oleh salah satu warganet Twitter bernama Yownis. Pada video yang diunggah, terlihat pihak Israel melancarkan serangan gas air mata ke arah supporter yang diyakini merupakan rakyat Palestina. Aksi itu membuat supporter berlarian ke tengah lapangan. Terbaru, Konfederasi Sepak Bola Asia mengeluarkan rilis resmi terkait peristiwa tersebut. AFC mengecam keras serangan tidak beralasan dari pasukan Israel. AFC juga menyarukan agar tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap rakyat Palestina segera diakhiri. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengecam keras serangan yang tidak beralasan dan mengerikan yang dilancarkan oleh pasukan Israel terhadap pemain dan penonton selama pertandingan final Piala Abu Amar, antara Balata FC dan Jabal Al-Mukaber di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di Al-Ram, bunyi pernyataan dari laman resmi AFC, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Peristiwa tersebut membuat heboh pencinta sepak bola dunia. Mereka ramai menyarukan agar FIFA mengambil langkah tegas kepada Israel. Kita lihat saja apakah FIFA akan bereaksi dan menginvestigasi pelanggaran pada laga tersebut. Melihat dari kasus tersebut, kemungkinan besar federasi sepak bola Israel akan dibekukan oleh FIFA hingga waktu yang tidak ditentukan, mengingat tembakan gas air mata ke dalam stadion tanpa alasan yang jelas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar.